Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'inu bih. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallamu ala alihi wa ashabihi wa man ihdara bi hadhihi ilawam iddina amma ba'd. Kita masih di surat An-Naba' sampai pada ayat yang ke-17. Allah SWT berfirman, ini sudah kita jelaskan ayat ini, tapi kita sedikit mengulang agar penjelasannya bersambung dengan ayat yang setelahnya. Sesungguhnya, hari kiamat itu miqat, sudah ditentukan. Inna yawm al-fasl Hari kiamat Allah sebut hari kiamat di sini dengan nama hari fasil Al-fasl artinya adalah Ay al-faslu bain al-haqqi wal-batil Yaitu Menentukan Membeda, memilah Membuat sebuah perhitungan Agar jelas perbedaan antara al-haqq dengan yang batil Maksudnya adalah Hari di mana manusia akan mendapatkan perhitungan Hisab Dari apa yang sudah mereka perbuat selama di dunia Sehingga terlihatlah antara kebaikan dengan keburukan Jika itu kebaikan Maka Allah akan memberikan pahala dan janjinya Jika itu keburukan Maka ancaman Allah pun akan Turun pada mereka Yaitu azab Makanya Hari kiamat Disebut sebagai Hari fasil Hari Waktu Di mana Manusia Mendapatkan Perhitungan Pembalasan Atas apa yang mereka Perbuat Di ayat ini Allah mengatakan Kana mi kota Hari kiamat Itu Mi kota Waktunya Sudah ditentukan oleh Allah Kapan Kiamat itu terjadi Waktunya Tanggalnya Bulannya Allah sudah tentukan Dan itu Tidak akan Berkurang Atau Tidak akan Bertambah Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengetahui Kapan Kiamat itu Terjadi Tidak ada Satu makhluk pun Yang mengetahui Mi kota Waktu Dari Kiamat itu Kecuali Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Ayat yang Semisal dengan ini Banyak Allah sebutkan Di beberapa Ayat Bahwa hari Kiamat Itu adalah Hari Fasl Hari Di mana Allah Membuat Perhitungan Dan Disebutkan bahwa Hari kiamat itu Mi qat Waktunya Sudah Ditentukan oleh Allah Disebutkan banyak Di beberapa Ayat Di antaranya Yang persis Senada dengan Ini adalah Di surat Al-Mursalat Itu ada di Dua tempat Inna Yawm al-fasli Mi qatuhum Ajma'in Hari Fasl itu Mi qatuhum Waktunya Sudah Ditentukan oleh Allah Untuk Semua Manusia Dalam Hadith Juga disebutkan Dalam Hadith Jibril Yang panjang Di Pertanyaan Malaikat Jibril Yang terakhir Ya Muhammad Akbirna Akbirni Anis Sa'ah Wai Muhammad Beritahukan Aku Kapan Hari Kiamat Itu Tiba Rasul Sallam Menjawab Malmas'ulu Anha Bi'a'lama Minasail Yang ditanya Tidak Lebih Tahu Dari Yang Bertanya Artinya Engkau Saja Tidak Tahu Wahai Jibril Apalagi Aku Tidak Tahu Inna Ma Anta Muntiru May Yakshah Tugas Engkau Adalah Muhammad Bukan Sibuk Untuk Mencari Kapan Kiamat Itu Terjadi Tapi Tugasmu Adalah Memberikan Kabar Buruk Kepada Semua Manusia Akan Daksatnya Hari Kiamat Itu Pelajaran Dari Sini Bisa 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 Ambil Bahwa Tidak Ada Satu Makhluk Pun Yang Mengetahui Perkara Yang Gaib Hanya Allah Yang Tahu Perkara Yang Gaib Itu Kalau Ada Muncul Manusia Membuat Perhitungan Perhitungan Kiamat Maka Kebohongannya Sudah Sangat Kelihatan Atau Ada Berita Ada Sebuah Riwayat Hadith Yang Mengatakan Kiamat Akan Terjadi Seribu Lima Ratus Tahu Lagi Hadith Itu Hadith Yang Sangat Lemah Sekali Dan Mungkar Tidak Bisa Diterima Jadi Intinya Tidak Ada Yang Tahu Kapan Hari Kiamat Itu Terjadi Hanya Allah Saja Yang Tahu Waktunya Allah Sudah Tentukan Kapan Hari Kiamat Itu Terjadi Kemudian Pada Ayat Yang Ke Delapan Belas Allah Mengatakan Yawma Hari Itu Ini Keterangan Waktu Yawma Hari Itu Hari Ketika Kiamat Terjadi Yunfah Visur Ditiup Asur Bahasa Indonesianya Sangka Kala Nusur Ditiup Sangka Kala Yang Dimaksud Dengan Tiupan Ini Adalah Tiupan Kebangkitan Tiupan Yang Kedua Tiupan Yang Kedua Dimana Manusia Ketika Ditiup Itu Maka Manusia Akan Keluar Dari Kuburnya Semua Manusia Akan Keluar Dari Kuburnya Maksudnya Itulah Hari Yang Disebut Dengan Nama Hari Al-Ba'at Hari Kebangkitan Lalu Manusia Akan Datang Berbondong Bondong Menuju Tempat Dimana Mereka Akan Berkumpul Disitu Yang Disebut Dengan Nama Al-Mahsyar Disebutkan Dalam Hadis Dalam Bukhari Dalam Hadis Abu Hurairah Antara Tiupan Yang Pertama Dengan Tiupan Yang Kedua Pertanyaan At Kalian Tau Tau Nggak Berapa Jarak Antara Tiupan Pertama Yaitu Mulainya Kiamat Dengan Tiupan Kedua Manusia Bangkit Dari Kubur Tidak Ada Yang Tau Pasti Rasul Arba'una Syahra Empat Puluh Bulan Abaitu Tidak Arba'una Sana Empat Puluh Tahun Tidak Tau Yang Penting Empat Puluh Empat Puluh Berapa Tidak Tau Tau Bagaimana Allah Menghidupkan Manusia Kembali Allah Turunkan Hujan Dari Langit Lalu Yang Butun Semua Manusia Ini Akan Hidup Kembali Sebagaimana Apa Namanya Biji Bijian Itu Terbelah Ketika Turunnya Hujan Sehingga Biji Itu Menumbuhkan Tanaman Begitulah Manusia Nanti Manusia Akan Yuba'at Dibangkitkan Kembali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Kuburnya Kemudian Bagaimana Kondisi Manusia Ketika Keluar Dari Kuburnya Di surat Mereka Mereka Akan Keluar Dari Kuburnya Dengan Cara Bergegas Bergegas Mereka Di surat Komar Komar Khusha'an Abasaruhum Yakrujuna Mina Al-Ajadati Ka'annahum Jaradun Muntashir Muhti'ina Iladda'a Mereka Keluar Dari Kuburnya Dalam Kondisi Wajah Mereka Tertunduk Wajah Mereka Tertunduk Dan Mereka Bergegas Menuju Tempat Yang sudah Ditentukan Oleh Allah Ka'annahum Jaradun Muntashir Seperti Belalang Yang terbang Begitu Cepat Menuju Tempat Yang sudah Ditentukan Muhti'ina Iladda'a Mereka Bergegas Itu Menuju Tempat Yang sudah Diserukan Disitu Jadi ada Suara Yang Menyuruh Manusia-manusia Yang bangkit Dari kubur ini Untuk berkumpul Di satu tempat Dalam Kondisi Apa Tertunduk Ya Dalam Kondisi Mereka Tertunduk Ini Kondisi Manusia Ketika Keluar Dari Kuburnya Lalu Mereka Datang Ke Tempat Itu Tempat Yang sudah Ditunjuk Oleh Allah Dimana Sumber Suara Itu Ada Suara Yang mendorong Semua Manusia Untuk Berkumpul Disitu Mereka Datang Menuju Kesitu Afwaja Berkelompok Berkelompok Sebagian Al-Tafsir Mengatakan Itu Berumat Umat Sesuai Dengan Umat Umatnya Dengan Ayat Panggilan Itu Tadi Itu Panggilan Tadi Itu Kami Panggil Semua Manusia Bi'imam Dengan Imamnya Yaitu Nabinya Dan Rasulnya Jadi Mereka Keluar Dari Kuburnya Bergegas Buru-buru Cepat-cepat Menuju Kemana Menuju Suara Sumber Suara Itu Seperti Layaknya Jarat Belalang Yang terbang Cepat Menuju Suara Itu Lalu Ketika Mereka Berangkat Kesana Mereka Perginya Dengan Berkelompok Dengan Rasulnya Masing-masing Faham Faham Nah ini Yauman Nad'u Kulla Unasin Bi'imam Ini yang dimaksud Dengan Ayat 18 Fata Tuna Afwaja Ini Kalian Akan Datang Dengan Zumara Kelompok-kelompok Dengan Imamnya Masing-masing Kemudian Jadi Surat An-Nisa Itu Siapa yang taat Kepada Allah Dan Rasulnya Kelak Mereka Akan Bersama Dengan Orang-orang Yang Siddiq Orang-orang Yang meninggal Sebagai Syahid Orang-orang Salih Mereka Adalah Teman-teman Yang Baik Inilah Kelompok Orang-orang Yang Yang baik Kemudian Ayat Yang ke 19 Wafutihatis Wafutihatis Sama Ufakanat Abu Aba Ini Masih Cerita Hari Kiamat Wafutihatis Sama Langit Itu Futihat Sebagian Sebagian Banyak Para Alitafsir Mengatakan Futihat Ini Adalah Terbelah Membentuk Pintu Sehingga Itu Menjadi Jalan Keluar Jadi Futihat As-sama Langit Itu Terbelah Membentuk Sebuah Jalanan Turukan Wa Masalik Jalanan Jalanan Terbelah Menjadi Pintu Pintu Fakanat Abu Aba Maka Langit Pun Berupa Pintu Pintu Buat Apa Yawmata Syakkakus Sama Bil Gamami Wanuzzilatil Malaikatu Tanzila Hari Itu Langit Terbelah Pecah Terbuka Pil Gamam Maka Turunlah Gamam Apa Gamam Itu Kabut Asap Masuk Turun Wanuzzilatil Malaikat Tutanzila Saat Itu Para Malaikat Semua Akan Turun Ketempat Mahsyar Itu Mas Subhanallah Ini Hari 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 Menakutkan Yang Akan Dialami Oleh Manusia Tidak Ada Masa Waktu Yang Lebih Menakutkan Melebihi Hari Ini Pak Kalau Orang Merasa Hidupnya Dengan Musibah Yang Menimpa Dirinya Seakan Akan Musibah Itu Gunung Runtuh Langit Ini Seakan Akan Sudah Runtuh Pada Dirinya Sehingga Banyak Dari Mereka Memilih Jalan Pintas Ini Orang Orang Yang Sempit Pak Ini Orang Orang Yang Tidak Punya Iman Karena Mereka Memiliki Iman Mereka Anusadar Bahwa Cobaan Yang Menimpa Manusia Ini Tak Ada Artinya Dengan Apa Yang Akan Dialami Oleh Manusia Ketika Mereka Bangkit Terikah Kuburnya Itu Adalah Hari Yang Luar Biasa Sulit Dan Dakhshat Manusia Akan Cari Pertolongan Hari Itu Mereka Akan Cari Pertolongan Fala Yashfa'una Wala Yamlikuna Shafa'ata Illa Apa Man 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 Saat Itu Manusia Tidak Bisa Saling Tolong Menolong Nggak Bisa Pak Nggak Bisa Seenaknya Nolong Fulan Minta Tolong Kepada Fulan Nggak Bisa Pak Bip Nanti Kalau Habib Di Akhirat Jangan Lupa Panggil Panggil Nama Kita Bip Emang Dicondet Apa Saya Ngomong Apa Adanya Pak Ya Nggak Ada Mas Ini Akhirat Fala Yamblikuna Shafa'ata Tidak 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 Ada Orang Bisa Saling Tolong Menolong Kecuali Siapa Kecuali Orang Yang Diizinkan Oleh Allah Untuk Menolong Dan Yang Ditolong Pun Diridoi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Semua Allah Yang Menentukan Tidak Ada Yang Bisa Menolong Manusia Yawmala Zilla Illa Zilluh Tidak Ada Yang Bisa Membantu Melindungi Manusia Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Wasuyiratil Jibalu Fakanat Saraba Itu Dicerita Tentang Langit Jadi Langit Itu Nanti Di hari Kiamat Pecah Disini Cerita Tentang Gunung Wasuyirat Suyirat Itu Apa Artinya Jibal Ini Gunung Gunung Suyirat Artinya Gunung Ini Dibikin Jalan Oleh Allah Di Atas Langit Saraba Fakanat Saraba Lalu Gunung Ini Ibarat Sarab Fatah Murganah Mereka Mereka Bertanya Kepadamu Wai Muhammad Tentang Gunung Gunung Maka Gunung Itu Akan Dihancurkan Oleh Allah Sehancur Hancurnya Dicabut Oleh Allah Dari Permukaan Kemudian Gunung Ini Akan Dibenturkan Oleh Allah Sehingga Fala Tarafiha Iwajau Wala Amta Faya Dharuha Qo'an Saf Safa La Tarafiha Iwajau Wala Amta Lalu Allah Jadikan Gunung Gunung Ini Apa Lepas Dari Bumi Sehingga Bekas Gunung Itu Allah Bikin Rata Kembali Sehingga Kalian Tidak Ada Melihat Di Bumi Ini Kundukan Ataupun Turunan Bolong Dada Gunung Diterbangkan Oleh Allah Was Suyiratil Jibal Diterbangkan Oleh Allah Gunung Lalu Dibenturkan Gunung Gunung Itu Menjadi Sarab Fata Morgana Saja Ini Kekuasaan Allah Kalau Begini Adakah Manusia Yang Sombong Saat Itu Manusia Mau Taubat Karena Mereka Sudah Melihat Kekuasaan Allah Tapi Bermanfaatkah Taubat Mereka Sudah Tidak Manfaat Sudah Selesai Waktunya Untuk Taubat Allah Sudah Tegur Dari Sejak Rasulullah Diutus Sampai Menjelang Hari Kiamat Ini Teguran Semuanya Bagi Mereka Yang Kafir Bagi Mereka Yang Menyombongkan Dirinya Bagi Mereka Yang Hidupnya Penuh Dengan Maksiat Ternyata Manusia Ini Tidak Ada Harganya Inna Jahannama Kanat Mirsad Tau Mirsad Hah? Tau Mirsad Sa'ad Ba'ahu Shihabun Shihaban Rasada Tau Mirsad Mirsad Itu Ibarat Apa Namanya Pemburu Ya Pemburu Itu Siap-siap Dengan Abah Senapannya Sudah Dibidik Apa yang Dibidik Sudah Adakah Targetnya Terkadang Ada Terkadang Belum Muncul Dia Nungguin Itu Ditungguin Ketika Targetnya Muncul Dilepaskan Itu Tembakannya Mirsad Apa Maksudnya Membidik Ditunggu Sambil Dibidik Jahannam Neraka Jahannam Itu Sudah Nidik Orang Mu'iddah Dia Sudah Disiapkan Oleh Allah Sambil Nunggu Sambil Bidik Orang Orang Siapa Yang Dibidik Oleh Neraka Jahannam Dan Siapa Yang Ditunggui Oleh Neraka Jahannam Littaghin Nih Jawabannya Terus Terus Dia Dia Lebih Memilih Kehidupan Dunia Meraka Jahannam Tempatnya Kenapa Meraka Jahannam Sudah Nunggu Menanti Membidik Orang-orang Ini Sudah Disiapin Tempat-tempatnya Di Neraka Jahannam Untuk Orang-orang Ini Sudah Dibidik Littaghin Orang-orang Yang Melampaui Batas Siapa Yang Dimaksud Orang-orang Melampaui Batas Ini Siapa Kafir Siapa Ini Orang Kafir Terus Siapa Lagi Semua Orang Yang Ingkar Sama Allah Semuanya Kafir Ya Jelas Ditunggu Abul Bukhturi Umayyah Bin Khalaf Utbah Bin Rabi'ah Syibah Bin Rabi'ah Walid Bin Rabi'ah Abu Jahal Dikumpulin Jadi Satu Sama Rasulullah Di Perang Badar Terus Bangkainya Ditaruh Dimana Ditaruh Di Sebuah Sumur Yang Sangat Dalam Sekali Dan Sumur Itu Tidak Ada Airnya Dilempar Semuanya Oleh Rasulullah Sallam Kedalam Sumur Semuanya Lalu Setelah Tiga Hari Berlalu Rasulullah Mampir Kesumur Itu Ya Quraish Wahai Tokoh Tokoh Quraish Sambil Berdiri Di Depan Mulut Sumur Wahai Tokoh Tokoh Quraish Apakah Kalian Sudah Mendapatkan Janji Janji Allah Kepada Kalian Semuanya Kalau Kami Sudah Mendapatkan Semuanya Umar Mengatakan Ya Rasulullah Engkau Ngajak Bicara Orang Orang Sudah Mati Kamu Tidak Tahu Wahai Umar Kamu Tidak Mendengar Apa Yang Saya Dengar Lihat Pak Neraka Jahannam Nunggu Mereka Subhanallah Ada Harith 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 Al-Ansari Dia Duduk Di Samping Mata air Badr Badr itu Berupa Mata air Bukan sumur Yang tadi sumur Yang ini lain Madr itu Mata air Tahu mata air Apa Namanya Wasih Disitu Ada air Itu yang Dikuasai Oleh Para Sahabat Ketika Perang Hendak Berlangsung Hendak Berlangsung Harith Al-Ansari Duduk Di samping Mata air Disitu Tiba-tiba Dia Terkena Lemparan Panah Ini perang Belum Terjadi Kena Lemparan Panah Dari Pasukannya Abu Jahal Persis Mengenai Dadanya Dan Langsung Meninggal Dunia Belum Perang Belum Perang Kena Lemparan Panah Ibunya Nanya Ummul Harith Ya Rasulullah Aina Harith Kalau Harith Di Surga Saya Tidak Akan Menangis Tapi Kalau Harith Tidak Masuk Surga Saya Akan Ratapi Dia Rasulullah Menjawab Tidak Anakmu Sekarang Berada Di Surga Firdos Yang Paling Tinggi Padahal Cuma Kena Apa Panah Nyasar Bagaimana Sahabat Yang Ikut Perangnya Inilah Pak Neraka Jahannam Itu Sudah Nungguin Pak Nunggu Neraka Itu Nunggu Nunggu Nungguin Siapa Ini Orang-orang Kahfir Ini Sudah Ditunggu Sebelum Perang Rasulullah Sudah Bilang Umayya Bin Khalaf Nanti Akan Wafat Mati Disini Yang Fulan Mati Disini Ini Mati Disini Ini Mati Disini Sudah Ditentukan Belum Perang Allahu Akbar Inna Jahannam Kanat Sudah Diintai Zaman Neraka Ditungguin Zaman Neraka Littaghina Inilah Orang-orang Yang Melampaui Batas Orang Kafir Terus Siapa Siapapun Orang Yang Mendustahkan Islam Sirik Hidupnya Menyekutukan Allah Hidupnya Penuh Dengan Masyiat Dia Sudah Ditungguin Neraka Jahannam Sahabat Seorang Yang Bapasan Sama Rasul Sallam Menggunakan Gelang Yang Ada Di Kitab Tawahid Itu Maha Adha Gelang Apa Ini Minal Wah Inah Ini Buat Jaga Diri Bahaya Rasulullah Jaga Diri Buat Kekebalan Jaga Diri Kamu Copot Kalau Enggak Dirihimu Semakin Menderita Kalau Kamu Mati Dan Kamu Pakai Ini Kamu Tidak Akan Selamat Selama Lamanya Neraka Jahannam Nungguin Orang-orang Yang Beginian Begitulah Seterusnya Ancaman Ancaman Bagi Mereka Yang Bermaksiat Apa Ditunggui Sama Neraka Jahannam Littaghina Ini Adalah Batasan Allah Ini Batasan Jangan Keluar Dari Area Mereka Yang Keluar Dari Area Ini Yang Disebut Dengan Taghi Mereka Yang Melampaui Batas Dari Syariat Maka Dia Yang Akan Dibidik Oleh Neraka Jahannam Sebagaimana Surga Juga Akan Menunggu Orang-orang Yang Bertakwa Dan Beramal Salih Seperti Kisah-kisah Rasul Yang Memberikan Janji Kepada Para Sahabat Semuanya Memberikan Janji Kepada Sahabat Ini Mimpi Ucapan Dan Sebagainya Bahwa Surga Sudah Menunggu Mereka Para Sahabat Sahabat Itu Kemudian Ini Yang Lebih Menyeramkan Lagi Para Jemaah Labisi Infiha Berapa Lama Orang-orang Yang Melampaui Batas Tadi Akan Berada Di Dalam Meraka Jahanab Labisi Nafiha Mereka Akan Berada Di Dalam Meraka Itu Ahkobah Ahkobah Bentuk Jama Dari Hukub Bentuk Jama Dari Hukub Apa Itu Hukub 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 Para Ahli Tafsir Mengatakan Mudah Minazaman Satu Kurun Waktu Satu Kurun Waktu Berarti Kalau Akab Beberapa Kurun Waktu Faham Faham Satu Hukub Satu Kurun Waktu Itu Berapa Satu Level Ini Berapa Para Ahli Tafsir Berbeda Pandangan Ada Ada Yang Mengatakan Hukub Itu Empat Puluh Tahun Ada Yang Bilang Satu Hukub Tujuh Puluh Tahun Kebanyakan Para Ahli Tafsir Mengatakan Satu Hukub Delapan Puluh Tahun Ini Kebanyakan Para Ahli Tafsir Empat Puluh Tahun Ibnu Jerir At-Tobari Bikin Perhitungan Satu Tahun Berapa Hari Tiga Ratus Enam Puluh Hari Kali Delapan Puluh Ribu Wa Inna Yawman Indallahi Ka Al-Fisa Satu Hari Di Akhirat Seribu Tahun Di Dunia Berapa Satu Hukub Allahumma Ajirna Minan Nar Semoga Allah Jauhkan Kita Dari Azab Meraka Satu Hukub Delapan Puluh Tahun Satu Tahun Tiga Ratus Enam Puluh Hari Satu Hari Sama Dengan Seribu Tahun Subhanallah Itu Ahkobah Berapa Wallahu Bukan Satu Hukub Tapi Berkurun Kurun Waktu Mereka Tauh Hinn Akan Tinggal Di Dalam Neraka Jahannam Berkurun Kurun Waktu Hanya Allah Saja Yang Tau Terus Terus Apa Yang Mereka Peroleh Di Sana Pertama Mereka Tidak Akan Menikmati Yang Namanya Bard Apa Itu Bard Ada Dua Makna Makna Yang Pertama Bard Itu Adalah Tidak Tidak Akan Merasakan Rasa Yang Dingin Dan Nyaman Dalam Tubuhnya Tidak Ada Tubuhnya Hatinya Tidak Akan Merasa Adem Dan Nyaman Makna Yang Kedua Bard Itu Tidur Dan Ngantuk Mereka Di Dalam Nerakah Tidak Akan Tidur Dan Tidak Akan Mengantuk Mereka Mereka Akan Terus Berada Dalam Azab Selama Berhukum Hukum Na'udhu Billahi Min Azabi Jahannam Walasharaba Sudah Begitu Mereka Tidak Akan Menikmati Satu Minuman Pun Tak Ada Minuman Lalu Apa Yang Mereka Nikmati Ini Mukabalah Ini Perbandingannya Hamim Ghesaq Minumannya Yang Mereka Rasakan Ini Ghesaq Badannya Ini Mereka Peroleh Hamim Tau Hamim Api Yang Membara Tubuhnya Akan Berada Dalam Api Yang Membara Selama Berhukum Hukum Tidak 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 Ada Ngantuk Pak Minumannya Ghesaq Apa Ghesaq 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 Itu Kumpulan Dari Cairan Kumpulan Dari Sebuah Cairan Apa Isinya Keringat Penghuni Neraka Mata Air Penghuni Neraka Darah Penghuni Neraka Nanah Penghuni Neraka Terkumpul Dalam Satu Tempat Itu Akan Menjadi Minumannya Dia Buat Siapa Taghin Orang Yang Maksiat Syirik Kufur Sama Allah Dia Lebih Memilih Hidup Dunia Di Hadith Yang Sahih Riwayat Imam Ahmad Siapa Yang Mencintai Dunia Ador Akhirat Anda Akan Mendapatkan Keburukan Di Akhirat Mau Pilih Mana Milih Dunia Ini Adab Nya Neraka Ini Hadith Hasan Waman Ahabba Akhirat Ador Dunia Siapa Yang Milih Akhirat Anda Tidak Akan Bisa Bebas Di Dunia Kenapa Anda Mau Pergi Kesini Haram Pergi Kesini Tak Bully Kesini Tak Bully Kenapa Islam Punya Hudud Batasan Anda Anda Tidak Tidak Bisa Sesuka Hati Kita Mereka Mereka yang Tidak Mau Taat Sama Kamu Wahai Muhammad Ketauilah Dia Pengikut Hawa Nafsunya Budak Hawa Nafsunya Adakah Manusia Yang Lebih Sesat Daripada Orang Yang Memperturutkan Hawa Nafsunya Tapi Kalau Kita Milih Akhirat Milih Hukum Allah Aturan Allah Ada Batasan Hukum Halal Haram Ada Batasan Hukum Halal Haram Mau Bisnis Bisnis Ada Aturannya Dalam Islam Mau Bergaul Bergaul Ada Aturannya Mau Ibadah Ibadah Atunan Ada Tuntunan Dan Aturannya Tidak Semau Dengkul Kita Mau Apa Islam Ada Aturan Semuanya Jadi Kalau Orang Mau Di Dunia Mementingkan Dunianya Ada Komentar Dari Imam Khurtubi Beliau Mengatakan Dunia Ini Ketika Mengomentari Tafakhur Takasur Baynal Awla Diwal Amwal Dunia Ini Orang Berlomba Lomba Dengan Keluarga Padahal Keluarga Pernikahan Itu Tak Ubahnya Adalah Anda Buang air Kecil Dan Pipis Anda Bergaul Dengan Istri Anda Itu Anda Cuman Pipis Doang Setelah Itu Anda Cuman Otak Ada Cuman Ada Di Pipis Dan Kenking Doang Wanita Di Otak Dia Hanya Ada Berhias Dan Bersolek Ketahuilah Jika Wanita Di Otaknya Dia Cuman Dandan Dan Bersolek Ketika Dia Berdandan Dengan Dandan Paling Cantik Ketahuilah Dia Wanita Yang Paling Jelek Kenapa Dia Lebih Memiliki Kehidupan Dunia Mas Inilah Tauhin Orang Orang Yang Melampaui Batas Kita Dengarkan Adhan Dulu Nanti Setelah Itu Ada Tanya Jawab Silahkan Habis Adhan Tanya Jawab Ya Adhan Di Neraka Jahannam Tadi Itu Jazah Sebagai Jazah Balasan Wifaka Yang Pantas Dan Sesuai Dengan Amal Mereka Di Dunia Jazahan Wifaka Ini Sudah Balasan Yang Pantas Buat Siapa Buat Mereka Yang Di Adhan Atas Perbuatan Mereka Di Dunia Dulu Di Semua Ini Bukan Hal Yang Berlebihan Tapi Ini Adalah Bentuk Keadilan Allah Allah Maha Adil Allah Membalas Manusia Sesuai Dengan Apa Yang Telah Mereka Perbuat Adab Yang Dijelaskan Di Atas Itu Adalah Bentuk Adab Yang Sudah Sepadan Dengan Apa Yang Diperbuat Oleh Manusia Itu Sendiri Kenapa Ini Diceritakan Agar Ini Menjadi Kabar Buruk Buat Kita Dan Kita Menjauhi Diri Kita Dari Ini Semuanya Wallah Wa Alam So Silahkan Kalau Kalau Ada Yang Mau Pertanya Silahkan Ya Fata Fata Mengenai Torghina Tadi Yang Melampaui Batas Apalagi Menciptai Dunia Berlebihan Di Hadis Yang Tentang Para sahabat Bertanya Pada Rasulullah Tentang Yang Mengenai Sifat Sombong Para Sahabat Yang Menyebutkan Seseorang Senang Pakaiannya Bagus Sendalnya Bagus Nah Terus Kemudian Rasulullah Menjawab Kesombongan Itu Yang Artinya Kesombongan Itu Menolak Kebenaran Dan Merendahkan Orang Lain Nah Kalau Kita Suka Pakaian Kita Bagus Terus Kemudian Ya Maksudnya Secara Manusiawi Kita Suka Pakaian Bagus Segala Macamnya Bagus Nah Itu Dihubungkan Dengan Berlebihan Melampaui Batas Ini Bagaimana Batas Anik Ya Ya Rasulullah Inna Rajula Yuhibbu An Yura Thawubuhu Hassan Wa Na'luhu Hassan Wahai Rasulullah Seseorang Pengen Bajunya Terlihat Bagus Sendalnya Bagus Apakah Itu Termasuk Sombong Beliau Menjawab Tidak Al-kibru Batarul Hakki Wa Gamtun Nas Kibir Sombong Menolak Kebenaran Dinasehati Tidak Mau Dikasih Tahu Dalil Menolak Wa Hamtun Nas Dan Menganggap Orang Lain Itu Rendah Dimanding Dia Sekarang Apakah Seseorang Yang Menggunakan Baju Yang Baik Pakaian Yang Bagus Rumah Kendaraan Apakah Itu Termasuk Bagian Dari Sombong Tidak Itu Bukan Bagian Dari Sombong Banyak Para Sahabat Yang Kaya Kita Tahu Beberapa Nama Nama Mereka Itu Kaya Mereka Para Sahabat Ini Dan Mereka Dikenal Oleh Para Sahabat Di Zamannya Sebagai Sosok Yang Kaya Raya Pemilik Uang Yang Banyak Apakah Itu Termasuk Bagian Dari Kesombongan Tidak Ya Dari Dari Mana Kita Menentukan Menentukannya Adalah Apa Yang Ada Dalam Hati Seseorang Apa Yang Ada Pada Hatinya Dia Apakah Hatinya Dia Dipenuhi Dengan Dunia Atau Hatinya Dia Dipenuhi Dengan Iman Apa Yang Membedakannya Mereka Yang Hatinya Dipenuhi Dengan Dunia Maka Tiada Hari Bagi Dia Hanya Ada Uang Saja Waktu Adalah Uang Bagi Dia Itu Yang Ditanam Di Hati Kita Sejak Kita Masih TK Waktu Adalah Uang Kita Ditanam Itu Terus Dicekoki Waktu Uang Waktu Uang Waktu Uang Diajari Sekolah Dengan Pelajaran Pelajaran Yang Menuju Waktu Adalah Uang Ayo Belajar Ini Belajar Ini Belajar Ini Biar Apa Biar Gede Lulus Biar Mendapatkan Uang Jadi Orang Biar Berarti Kalau Bukan Itu Bukan Jadi Orang Mbak Gak Tau Jadi Apa Diketek Gak Faham Jadi Kalau Anda Gak Ikut Itu Anda Gak Jadi Orang Mbak Jadi Ini Yang Bedakan Hatinya Dia Pikiran Dia Waktunya Dia Jam Jam Dia Hanya Diperlui Dengan Apa Uang Mbak Sampai Ada Satu Orang Cerita Sama Saya Cerita Satu Pengusaha Yang Sangat Sukses Sekali Dia Bilang Hari Harinya Tidur Setiap Hari Dia Tidur Bagaimana Dia Tidur Mas Dia Kalau Mau Tidur Harus Menelan Obat Dulu Yang Dosis Tinggi Obat Itu Mematikan Saraf Dia Dalam Beberapa Menit Agar Dia Bisa Tidur Pulas Dan Itu Setiap Hari Mbak Tidur Itu kan Orang Kaya Ustaz Oke Orang Rendahan Lihat Pedagang Pedagang Sayur Dimana Aja Berangkat Buka Jam Berapa Pak Jam Dua Jam Satu Buka Dagangan Sayur Apa Salat Subuh Mereka Tidak Pak Sudah Kita Bilang Ngomong Tidak Kenapa Dari Mana Kita Tau Kalau Mereka Solat Subuh Masjid Sekitar Keramat Jati Pasti Full Masjid Sekitar Pondok Gede Pasti Full Bener Nggak Kalau Mereka Solat Subuh Pasti Takaran Dan Timbangannya Lempeng Sudah Pak Dipikirannya Ada Apa Fulus Wama Adrogama Fulus Al Fulus Halus Mafi Fulus Mampus Tapi Kalau Mereka Yang Punya Fulus Yang Di Perkantoran Saya Bicara Di Kantor Kantor Di Pengajian Kantor Kantor Sudirman Dan Sekitarnya Saya Bilang Anda Di Otak Anda Hanya Ada Meningkatkan Produktivitas Perusahaan Anda Anda Meeting Sampai Meninggalkan Salat Gara-gara Meeting Kalian Semua Jadi Sinting Bin Sarab Saya Bilang Manajernya Duduk Tapi Diundang Lagi Saya Anda Meeting Jam Berapa Jam Sebelas Anda Meeting Bubar Jam Berapa Setengah Tiga Salat Tuhurnya Mana Tuhurnya 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 Fulus Tapi Mereka Yang Hatinya Ada Iman Dia Mau Dagang Mau Apa Mau Apa Hayya Alas Salah Kletakin Mbak Coba Lihat Cerita-cerita Yang Dibawakan Oleh Imam Ibn Kathir Ketika Menjelaskan Ayat Yang Disurat An-Nur Rijal Lati Laki 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 Dimana Perdagangan Dia Tidak Melalaikan Dia Dari Zikir Dan Salat Berarti Yang Kerja Siapa Mas Yang Kerja Siapa Laki Laki Kenapa Bini Kamu Suruh Kerja Bahlul Kamu Rijal Yang Kerja Laki Mas Yang Perempuan Suruh Duduk Di Rumah Ini Al-Quran Ketika Dagang Adhan Tutup Warungnya Tutup Dagangannya Tutup Kantor Buka Tafsir Ibn Kathir Disitu Ada Cerita Abdullah Bin Mas'ud Cerita Abdullah Bin Umar Cerita Abu Dhar Cerita Abu Darda Yang Untung Setiap Hari 300 Dinar Setiap Hari Untungnya Pak 1 Milyar Lebih Marjin Profitnya Dalam Satu Hari Dagang Di Pasar Ma'uhib Budhalik Yang Bukan Itu Yang Anak Cari Kata Abu Darda Saya Bukan Nyeri Untung Satu Milyar Sehari Tidak Yang Saya Cari Adalah Kalau Adhan Saya Mau Kejar Adhan Masjid Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Mas'ud Ketika Masuk Pasar Adhan Dikumandangkan Kata Abdullah Bin Umar Saya Melihat Pasar Ini Semua Sepi Semua Orang Menutup Warungnya Dengan Secari Kain Saya Longok Satu Demi Satu Tidak Ada Yang Menjaga Warung Mereka Dan Tak Ada Satu Orang Pun Yang Ada Di Pasar Kenapa Adhan Dikumandangkan Ini Orang Beriman Ada Zaman Sekarang Otak Dugem Yang Ada Sekarang Otak Fulus Inilah Kita 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 Harus Perbaiki Iman Kita Hati Kita Diisi Oleh La Ilaha Ilallah Atau Hati Kita Diisi Oleh Duit Ada Lagi Yang Mereka Tanya Ya Assalamuala Rahmatullah Jadi Saya Yang Tanya Kalau Di Kajian Kita Sering Takut Kepada Allah Tapi Giliran Di Tempat Kuliah Biasanya Kita Sudah Lupa Dengan Yang Sudah Pernah Dikaji Sebelumnya Jadi Rasa Imannya Kurang Apalagi Temannya Tidak Semuanya Anak Pengajian Bagaimana Menurut Ustaz Ya Itulah Fitnah Itulah Fitnah Mas Ini Terjadi Di Zaman Sahabat Di Di Saat Hamzalah Berjalan Sambil Menangis Lalu Berpapasan Dengan Abu Bakara Siddiq Ma Laka Ya Hamzalah Kenapa Kamu Hamzalah Nafak Hamzalah Saya Ini Orang Munafik Kamu Ngomong Apa Hamzalah Kita Kalau Duduk Di Depan Rasulullah Seakan Akan Kita Melihat Surga Di Depan Kita Kita Melihat Neraka Di Depan Kita Tapi Kalau Kita Sudah Keluar Dari Majlis Rasulullah Balik Ke Pasar Balik Ke Rumah Sepertinya Itu Hilang Lalu Abu Bakar Pun Menangis Berdua Menangis Di Jalanan Allah Akbar Kalau Gitu Ayo Kita Pergi Ke Rasulullah Dijelaskan Di Depan Rasulullah Ya Rasulullah Kita Kalau Seperti Ini Begini Rasulullah Bila Anda Kalian Itu Komitmen Dengan Apa Yang Ada Pada Diri Kalian Malaikat Akan Menjaga Diri Kalian Setiap Saat La Sofahat Kumul Mali Akutu Fitur Kikum Wafi Furush Malaikat Akan Menjabat Tangan Kamu Maksud Nya Akan Menjaga Kalian Baik Kalian Di Jalan Maupun Kalian Di Rumah Inilah Menjaga Keimanan Asabiruna Min Ummati Orang-orang Yang Sabar Dalam Berpegang Dengan Syariat Ini Kalqabi Di Alal Jamri Seperti Orang Megang Barat Bapak Tadi Pagi Ada Seorang Ibu Ibu Pengajian Ketemu Saya Sambil Nangis Nih Ibu Kenapa Putrinya Ibu Ini Tinggal Di Jakarta Di Sini Putrinya Guliah Di Depok Nggak Itu Di UI Saya Ngomong Belak-belakan Guliah Di UI Apa yang terjadi Putrinya Kos Di Depok Guliah Di UI Apa yang terjadi Mas Putrinya Murtad Ibunya Aktif Pengajian Saya Bilang Punya Pacar Bu Nggak Punya Pacar Nggak Punya Teman Pacar Sama Sekali Murtad Dari Mana Dari Kampus Dari Lingkungan Kampus Cerita Fresh Tadi Pagi Mau Apa Anda Mau Cari Time Isma Makan Apalagi Yang Mau Kuliah Di Luar Negeri Mau Jadi Apa Pulang Jadi Ketek Lompat Sana Lompat Sini Makan Pisang Satu Nggak Cukup Ini Pisang Lagi Ini Pisang Ini Pisang Semua Pisang Dunia Nggak Ngerti Sholat Walah Ngerti Apa Apa Terus Apa Solusinya Ustadz Masjid Ilmu Ini Adalah Satu Satunya Solusi Kita Di Zaman Yang Penuh Fitna Sudah 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 Kita Kembali Kepada Allah Kalau Kita Kembali Kepada Allah Pasti Berkah Dunia Dan Akhirat Tapi Kalau Kita Kembali Kepada Dunia Akhirat Kita Rusa Pilih Pilih Mana Pilih Kembali Kepada Islam Dengan Tuntunan Dan Aturannya Ketaatan Kita Akan Berkah Dunia Akhirat Hayya Alas Salah Hayya Alal Salah Ini Aturannya Kalau Tidak Habis Diri Kita Pak Bukan Berarti Orang Tidak Boleh Kuliah Silahkan Tapi Anda Bekali Diri Anda Dengan Iman Dengan Pemahaman Islam Yang Baik Kalau Enggak Yusbihur Rajul Mu'minan Wayumsi Kafiran Yusbihur Mu'minan Wayusbihur Kafiran Wayusbihur Mu'minan Wayumsi Kafiran Seseorang Berada Di sore Hari Beriman Paginya Sudah Kafir Tuh Berjadi Paginya Dia Beriman Sorenya Sudah Kafir Agamanya Islamnya Imannya Dijual Dengan Uang Sekelintir Dunia Demi Masa Depan Dia Jual Agamanya Maka Sebaik Baik Pegangan Kita Di hari Yang Penuh Fitnah Dunia Yang Penuh Fitnah Adalah Kembali Kepada Syariat Islam Yang Baik Ketaatan Kita Kepada Allah Maksiat Tidak Akan Berbuah Apapun Kecuali Buahnya Kesengsaraan Buat Kita Semuanya Ini Yang Bisa Saya Sampai Subhanak Subhanak Allah Biham Dik Ashhadu An La Ilaha Ilaha Anta Astaghfir Wa Atub Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh